PEDOMANRAKYAT.COM, JAKARTA Warga Jakarta sangat antusias dengan parade pembalap MotoGP yang berlangsung di Jakarta. Pembalap MotoGP turut bahagia melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang menyapa mereka di sepanjang perjalanan dalam parade para pembalap dari Istana Merdeka ke Hotel Kempinski pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022, sebanyak 20 pembalap ikut serta dalam parade ini. Setelah mendapat sambutan dari Presiden RI Jokowi Dodo di Istana Merdeka pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, para pembalap itu melanjutkan konvoy ke arah Bundaran HI, Jokowi sendiri yang melepas keberangkatan mereka, para pembalap melambaikan tangan kepada warga yang menonton di sepanjang rute konvoy. Sejumlah warga tampak antusias menyaksikan parade MotoGP dan tak lupa mengabadikan momen tersebut, mereka melambaikan tangan kepada para pembalap MotoGP, pembalap Repsol Honda Mark Marquez mengaku senang dengan antusias masyarakat, Ini sangat menyenangkan bisa berada di sini, Indonesia layak untuk mendapatkan res ini, ini pasti menyenangkan, kata Markes Usai Parade, Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Bagi Markes ini adalah pertama kalinya mendapatkan sambutan langsung dari Kepala Negara Penyelenggara Balapan, menurutnya Presiden Jokowi adalah seseorang yang menyenangkan yang juga mempunyai hobi sepeda motor. Dia menunjukkan sepeda motornya kepada kami, dan itu adalah sesuatu yang spesial, ini pasti akan membuat jangkauan MotoGP semakin luas, ujarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!